Hai, jadi kali ini aku mau sedikit bercerita tentang mata kuliah aku di semester 3 karena banyak banget yang DM, yang komentar di video yang bilang Kak ceritain dong tentang mata kuliah di semester 3 Kebetulan aku lagi libur, gak ada kerjaan jadi aku mau sedikit bahas karena kalau aku ngomongnya panjang lebar dan dirasinya sangat panjang Sebelumnya aku pernah buat video yang parmasi semester 1, parmasi semester 2 nanti linknya ada di deskripsi Kalian bisa nonton itu kalau kalian lagi benar-benar gabut, kalau kalian lagi benar-benar gak ada kerjaan Kalian bisa nonton itu, video itu hanya untuk memberitahu kalian gambaran bagaimana kuliah di semester 1 dan semester 2 ini Kita mulai Sebenarnya di semester 3 itu merupakan lanjutan dari semester 2 yang kemarin Nah, di semester 3 itu kita tuh belajar sama kayak di semester 2 kita belajar kimia organik 2 lanjutan dari kimia organik 1 Nah, tapi bedanya di kimia organik 2 ini ada praktikumnya Nah, kalau sebelumnya yang di semester 2 itu hanya teori, hanya kuliah biasa aja Tapi kali ini di kimia organik 2 ada praktikumnya, 2 SKS praktikum dan 2 SKS teori Terus, praktikumnya ini berapa jam? Praktikumnya ini sampai 6 jam Ya, 6 jam 1 SKSnya itu 3 jam Jadi dari jam 7 selesainya biasanya sampai jam 12.25 gitu Jadi praktikum kimia organik itu ngapain aja Jadi kita tuh praktikum apa yang kita pelajari di teori di kelas Aku sebenarnya lupa materinya apa Kalau nggak salah kita tuh memisahkan bahan seperti klorofom Kita belajar tentang aldehyde, kita belajar tentang keton Kita belajar tentang kristalisasi Ya, kita belajar tentang cara kristalisasi di praktikumnya Dan banyak banget gitu Selain itu ada yang namanya parmakoknosi 2 Ini juga lanjutan dari parmakoknosi 1 yang di semester 2 Parmakoknosi 2 ini, atau biasa kita sebut nosi 2 Ini juga ada praktikumnya Yang sebelumnya di semester 2 tuh nggak ada praktikumnya Sekarang di semester 3, ini nanti kalian bakalan praktikum Nosi 2 itu ngapain? Itu sama kayak semester 1 sebelumnya Belajar teori, belajar nama-nama tumbuhan, belajar nama-nama latin Dan di praktikumnya nanti itu dikategorikan 2 Dua hal yaitu serbuk sama cacahan Kalau ujian praktikumnya, ini kalian tuh bener-bener harus menghafal Sebelumnya kalau kalian udah nonton video aku, aku sering banget cerita Parmakoknosi ini, itu kita ngepal, menghafal Sama kayak botfat Praktikumnya itu, kita tuh dikasih cacahan Cacahan tumbuh-tumbuhan Misalnya beberapa daun yang udah dipotong-potong Beberapa batang yang dipotong-potong Nah nanti temen-temen nebak itu apa, misalnya itu daun, daun apa ya? Aku lupa ya daun apa, misalnya itu daun jambu, kunyit, cengkeh Pokoknya nanti temen-temen bakalan nebak itu isinya apa Itu dengan cara, teksturnya itu gimana, aromanya itu kayak gimana Nah tapi, temen-temen gak bisa asal tulis, oh ini kunyit Enggak, itu pake nama latin semua Nah namanya juga Parmasi kan Jadi dari awal pake latin, gakudah Seterusnya pake bahasa latin Dan cara penulisannya juga harus benar-benar tepat Nanti pas ujiannya juga temen-temen dikasih Berbagai macam jenis cacahan, biji-bijian Nah temen-temen nanti tebak itu apa Dan kadang-kadang isinya itu ada 5 Baktu bungkus itu kita dikasih 5 5 jenis 5 jenis cacahan dan itu kita tebak Dan itu benar-benar susah Kita tuh harus tahu, benar-benar harus tahu Biji ini biji apa, nama latinnya apa Pamininya juga apa Jadi kita tuh harus, kita tuh benar-benar harus bisa menghafal Bentuk aroma dan nama latinnya Kalau enggak, temen-temen siap salah Nah masalah satu huruf bakal 0 hasilnya Setelah temen-temen dikajari di UTS Yang cacahan, nanti di UAS Akan ada yang namanya serbuk Nah serbuk ini juga Susah banget Banget-banget susah Kayaknya aku masih ngulang Di serbuknya tuh temen-temen bakal dikasih serbuk Satu pot serbuk Nah terus nanti di dalam satu pot serbuk itu Isinya banyak banget Jenis tumbuhan Misalnya serbuk kunyit, serbuk cengkeh, kayu manis Pokoknya banyak-banyak macemnya Dan itu temen-temen harus nebak pakai mikroskop Nah kira-kira itu apa Kita taruh di prepara, terus dikiriti di mikroskop Kira-kira Dalam satu pot itu, serbuk itu isinya apa aja Dan itu kita benar-benar harus bisa menebak Kalau kita enggak bisa menebak Ya udah, kita enggak bisa ngejawab Terus temen-temen juga belajar part of 2 Nah part of 2 ini juga Kelanjutannya dari part of 1 yang di semester 2 Part of 2 tuh enggak ada praktikumnya Kita cuma sekedar teori aja Lanjutan dari semester 1 Kan sebelumnya semester 2 Kan sebelumnya di semester 2 itu ada praktikumnya Yaitu eksperimen bedah tikus Yang kalian bisa tonton videonya di youtube channel aku Ntar linknya ada di deskripsi Dan di part of 2 sekarang itu enggak ada praktikumnya Cuma teori aja Kita tuh belajar tentang mekanisme Suatu obat Seperti diabetes Seperti alergi Hipersensitifitas Terus asma Pokoknya Kita belajar semuanya yang ada di semester itu Aku soalnya kalau aku jelasin panjang lebar Durasinya bakalan panjang Jadi isinya cuman aku ngomong terus Jadi lama Ini cuman sekedar memberi tahu gambaran kalian ya Gimana pelajarannya Terus ujiannya part of 2 itu Karena beda-beda lusen Kita dulu ujiannya Pakai laptop online ULS Soalnya itu juga bener-bener lumayan susah Karena kita tuh harus tahu Dan menghapal nama-nama obat Kalau kita enggak tahu nama-nama obat Kita juga Ya enggak bisa jawab Dan kita juga harus tahu Mekanisme dari suatu obat itu Setelah masuk mulut Terus dia ngapain aja di dalam tubuh kita Jadi tuh ngapain aja Dia tuh bereaksi seperti apa Dan kita tuh harus bener-bener tahu Ada yang namanya imun Jadi di semester 3 itu ada namanya imunologi Nah imunologi itu kita belajar tentang sistem imun Namanya juga imunologi Kita belajar tentang sistem imun Bagaimana tubuh kita ini Pekat terhadap suatu antigen Atau bakteri Mikroba Bagaimana cara tubuh kita ini Menghasilkan antibody Kita belajar semua mekanisme antibody Di imunologi Kita juga belajar Apa ya Aku lupa KWN ya KWN Keluarga negaraan Dan ini merupakan salah satu syarat Kelulusan Kita sebagai manasesualan masih Di unit aku Itu minimal nilainya itu adalah B Ya Baru bisa lulus 69T Mungkin ya analisis kualitatif itu Ada praktikumnya Sama ada teorinya Nah di teorinya ini teman-teman nanti belajar Belajar seperti teori biasa Karena aku gak mungkin jelasin disini Nanti dosennya aja yang jelasin di kelas Nah setelah itu ada praktikumnya juga Aku mau jelasin sedikit tentang praktikumnya Praktikum kimia analisis kualitatif ini Atau biasa kita sebut kuali Nah kita tuh belajar menebak-nebak Kita dikasih serbuk atau cairan Dan kita tuh meneliti itu kandungannya apa Kandungan utamanya itu apa aja Misalnya ada suatu serbuk dikasih sama dosenya Nah kita tuh nebak isinya Itu serbuk itu apa Apakah ada kandungan borak Apakah punya vitamin C Apakah dia punya garam natrium Apakah itu mengandung kalium Pokoknya kita teliti semua Dan itu biasanya kita perkelompok Satu kelompok itu isinya dua orang Dan nanti ujiannya Kita juga kayak gitu Dikasih serbuk kita nebak Itu serbuknya isinya apa aja Nah tapi sebelumnya kita biasanya latihan dulu di awal Masuk awal masuk Sampai Berapa pertemuan ya Enam pertemuan Kita belajar Belajar satu-satu Cara mengidentifikasi borak seperti apa Cara mengidentifikasi vitamin C Seperti apa Karena kita udah punya ilmunya Yang diajari di teori sebelumnya Jadi kita terapin di praktikum itu Aku gak bisa jelasin banyak Pokoknya praktikum ini tuh Bener-bener membutuhkan pikiran Membutuhkan tenaga Membutuhkan kreativitas Karena kita tuh bener-bener harus menebak Gak capek sih ya Gak capek cuman kerjanya lama Karena kita tuh bener-bener harus teliti satu persatu Tapi emang kalau dari awal kita udah ketemu ya Enak pulangnya Pulang takdipennya langsung cepet Tapi kalau gak ketemu di awal Itu tuh kayak Ah ini salah lagi prosedur Ini salah lagi Harus pake prosedur B Harus pake prosedur C Sampai Z Jadi kalau udah ketemu ya udah Tapi kalau emang di awal temen-temen udah Cara kerjanya cepet Tepat dan benar Nanti temen-temen bakal pulang lebih cepat Begitu Nah diantara praktikum KO Sama parmakugnosi Aku lebih memilih praktikum kualitatif Karena Praktikumnya bener-bener gampang Emang lama Tapi gak serumit yang di kimia organik Dan praktikumnya juga Tidak apa ya Tidak ribet Kalau aku ditanya Lebih memilih kualitatif Daripada kimia organik Aku memilih kualitatif Karena kenapa? Karena Pelajari aja dulu Baru bisa Materinya Bisnes ketiga itu aja Sepertinya video kita cukup sampai sini Dan aku mau pamit undur diri Terima kasih banyak Sudah nonton video ini Terima kasih banyak Aku udah request Dan aku mau ucapin Terima kasih banyak-banyak semua buat kalian Dan jangan lupa Di subscribe Bagi kalian yang belum subscribe Dan di like Kalau video ini bermanfaat buat kalian Terima kasih banyak Aku sudah nonton Sampai ketemu di video selanjutnya Terima kasih banyak